Pekerjaan akan dimulai, ucapkan basmala Bila pekerjaan telah selesai, ucapkan hamdallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar para bintang Ayah Sofya Islamic School? Insyaallah teman-teman dalam keasdaan sehat, semangat, dan ceria Di tema bulan ini, yuk menjaga bumi karunia Allah Bunda suci akan mengajak teman-teman bermain sain Yaitu eksperimen terapung, tenggelam, dan melayang Bahan-bahan yang dibutuhkan, bunda sudah siapkan toples yang berwarna bening Teman-teman nanti boleh gunakan tempat yang berwarna bening apa saja Supaya nanti terlihat ketika bermain eksperimennya Dan diisi air mentah teman-teman Juga disini sudah bunda sediakan benda-benda yang akan dicemplungkan ke dalam air Ada macam-macam benda ciptaan Allah Dan ada macam-macam benda ciptaan manusia yang diberi kepadanya sama Allah Teman-teman yuk kita mulai bermain eksperimennya Tapi jangan lupa kita awali dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Amin Teman-teman bunda mau coba ya Masukkan benda ini namanya tomat Tomat ini mau bunda masukkan ke dalam air Bismillahirrahmanirrahim Bendanya terapung atau tenggelam teman-teman Ini namanya terapung ya teman-teman Terapung itu apabila benda berada di atas permukaan air Bendanya lebih ringan dari berat jenis air ya teman-teman Oke kita coba lagi ya yang lain bendanya Ini ada batu teman-teman Batu kira-kira berat atau ringan teman-teman Coba kita masukkan ke dalam air ya Kira-kira berada di atas atau di bawah Ternyata ada di bawah Ini namanya tenggelam teman-teman Tenggelam itu bendanya ada di bawah Karena bendanya lebih berat dari berat jenis air Jadi ada di bawah Itu namanya tenggelam Dan ini Apa namanya teman-teman? Pisuk Nah pisuk kita masukkan ke dalam air Wow Kira-kira apa ya teman-teman? Wow Nah pisuk itu tidak terapung Tidak tenggelam Tapi ada di tengah-tengah posisinya teman-teman Ini namanya melayang Kalau melayang itu bendanya beratnya sama dengan berat jenis air teman-teman Oke Teman-teman Nanti Lakukan percobaan ini Di rumah Ditemani bersama ayah Atau bunda Atau kakak Ya Benda-bendanya Teman-teman boleh cari di sekitarnya Ya Nah Nanti teman-teman boleh catat Seperti ini Yang terapung ada berapa teman-teman? Apa saja teman-teman boleh catat? Ya Yang tenggelam ada berapa? Dan yang melayang ada berapa? Teman-teman Boleh catat Dan percobaan ini dibantu orang tuanya di rumah Sudah selesai kegiatan eksperimen hari ini Kita akhiri dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirrabbilalamin Terima kasih Sampai jumpa lagi dari Bunda Suci Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi